Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Samila Formosa jadi hari ini saya sedikit berbagi 2 kisah pilu tentang seorang TKW Taiwan yang nasibnya kurang beruntung yang pertama sering mengeluh sesak nafas TKW Taiwan asal terenggalek meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit teman yang membantunya malah ditangkap polisi kisah yang kedua adalah 2 setengah tahun bertahan dalam tekanan majikan TKW Taiwan ini akhirnya bebas oke guys sekarang kita bahas kisah yang pertama yaitu kabar duka kembali datang dari Taiwan dimana salah seorang pahlawan devisa asal terenggalek Jawa Timur meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit Tati 40 tahun dikabarkan meninggal dunia kemarin tanggal 31 bulan 8 dalam perjalanan ke rumah sakit dengan sebab kematian yang tidak diketahui dengan pasti pihak keluarga yang mendapat kabar dari kepolisian si chi cabang Hong Mei menolak untuk melakukan otopsi dan memilih mengikhlasan kepergian almarhumah sebagaimana diketahui Ali anak dan Eko Santoso menantu yang sekarang bekerja di salah satu pabrik plastik Wugu oh jadi ini anak dan menantu beliau juga bekerja di Taiwan menurut keduanya Tati dalam beberapa bulan terakhir memang sering mengeluh sesak nafas tanpa sebab Ali dan Eko juga sering menganjurkan Tati untuk melakukan perobatan di rumah sakit terdekat namun ia selalu menolak dan mengatakan bahwa dirinya hanya sesak nafas biasa oh jadi sebetulnya sudah disarankan atau dinasehati sama anak dan menantu beliau guys ya jadi untuk berobat karena memang ini penyakitnya sudah lama dan tidak sembuh-sembuh tapi Mbak Tati justru malah bilang katanya penyakitnya hanya penyakit biasa sehingga dia tidak pergi ke rumah sakit untuk berobat menurut informasi dari kepolisian si chi dari pengakuan teman Tati yang tinggal satu kos Tati sempat mengalami kesakitan dan susah bernafas yang mengerikan lantas ia ningkat melapor ke polisi walaupun kondisinya kaburan dengan harapan dapat menolong Tati yang kritis saat itu namun Tuhan berkehendak lain teman Tati ini malah diciduk sedangkan almarhumah Tati tidak dapat tertolong saat dilarikan ke rumah sakit kasus ini sudah dilimpahkan ke KDI dan KDI siap membantu korban lantaran statusnya yang memang membutuhkan bantuan lebih untuk pemulangan jenazahnya innalilahi wa inna ilahi rojaun turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Tati semoga saja semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan semoga saja semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan semoga saja untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran ketabahan dan untuk kepulangan jenazahnya semoga dapat berjalan dengan lancar amin amin ya robbal alamin jadi kronologinya itu begini guys ya Mbak Tati ini adalah seorang TKW Taiwan dimana dia bekerja sudah cukup lama di Taiwan dan dia tinggal berdua di salah satu kos dimana sebetulnya dia itu sudah mengalami sakit-sakitan itu sudah cukup lama yaitu kira-kira 2 bulan terakhir tapi dia tidak pernah berobat ke rumah sakit dia menganggap bahwa penyakit itu adalah penyakit biasa gitu padahal sama anak dan menantunya itu sudah sering sekali dinasehati dan pas Mbak Tati sakit parah itu yang ada hanya temannya ya guys dan dia panik karena dia hanya tinggal berdua dia juga ketakutan guys akhirnya dia telpon polisi untuk meminta bantuan padahal dia tahu dia sadar bahwa statusnya adalah kaburan dia tahu bahwa resukunya nanti dia pasti bakal ketangkap guys tapi dia tidak pernah berpikir tentang itu dia hanya berpikir untuk keselamatan temannya ini guys jadi untuk keselamatan Mbak Tati bagaimana caranya tapi ya Tuhan berkata lain ya Tuhan berkendak lain Mbak Tati tidak bisa diselamatkan dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit dan naasnya lagi temannya yang minta bantuan ini harus diciduk harus ditangkap polisi karena memang statusnya kaburan guys kita doakan saja semoga Mbaknya ini yang ketangkap juga proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar ya guys nah kita ambil hikmahnya dari kejadian ini ya guys jadi kita itu kalau misalkan sakit itu kita harus segera pergi ke rumah sakit untuk berobat untuk periksa ya kalau untuk di Taiwan sendiri untuk periksa ke dokter atau ke rumah sakit itu murah karena kita ada asuransi ya guys ya ada jenpaukat jadi bayarnya itu cuma 100 sampai 150 NT saja ya jadi kalau misalnya kita merasa ada keluhan gitu ada nggak enak badan kita segera buru-buru ke rumah sakit saja untuk berobat ya guys agar tidak terlambat ya karena kita bekerja di luar negeri itu kita jauh dari keluarga guys jadi kalau tidak jaga diri sendiri siapa coba yang mau menjaga ya nggak oke guys terus kita langsung bahas apa namanya kisah yang kedua 2,5 tahun bertahan dalam tekanan majikan TKI di Taiwan ini akhirnya bebas Mila R. Fadiansa TKI di Taiwan yang mengalami tindakan kekerasan dari majikan dan tidak boleh berkomunikasi dengan sesama TKI akhirnya bisa bebas karena tindakan cepat anggota Satgas KDI semenjak mendapat pengaduan dari hari Rabu malam salah seorang anggota Satgas KDI Tantri Sakina terus berusaha menghubungi dan menekan agen Mila untuk secepatnya mengeluarkan ia dari rumah majikan di distrik Datong Taipei jadi ini Satgas KDI bertindak dengan cepat guys setelah ada pengaduan dari salah seorang TKW mereka langsung langsung telepon agensi ya untuk bisa mengeluarkan Mila dari majikannya sejak semalam saya telepon agennya tetapi tidak diangkat baru pagi tadi bisa terhubung dan terus saya tekan agen supaya secepatnya menjemput Mila dari rumah majikan Jelas Tantri kepada liputan BMI Kamis 29 bulan 11 kasus ini diketahui setelah seorang TKI dengan akun pes Demora Bazega memposting di berandanya masalah yang dihadapi Mila dalam postingan tersebut ditulis bahwa Mila memberikan tulisan tangannya untuk meminta bantuan agar bisa keluar dari majikannya juga disertakan foto bukti tulisan tangan Mila yang diberikan kepada Demora ketika mereka bertemu di rumah sakit sebelum menghubungi agensi saya juga lapor ke KDI meminta agar jika usaha saya gagal KDI mengambil tindakan lanjut Alhamdulillah sekarang dia sudah aman lanjut Tantri dengan banyaknya kasus yang dialami TKI Tantri menghimbau agar para TKI tidak hanya mengandalkan HP untuk menyimpan nomor-nomor penting Sudah sering saya katakan lebih baik teman-teman TKI membuat catatan nomor telepon penting nomor telepon agen nomor paspor dalam buku note atau selembar kertas untuk disimpan selain menyimpan dalam memori HP semua untuk jaga-jaga bila HP hilang atau disita seperti kasus Mila ini yang lebih penting jangan sampai kabur untuk menghindari masalah karena kabur itu hanya akan menambah masalah tegasnya jadi kasus yang kedua adalah tentang seorang TKW Taiwan yang bekerja di salah satu majikan yang cukup ketat bahkan dia merasa sangat tertekan bekerja di situ karena Mbak Mila ini tidak boleh membawa HP atau tidak boleh memegang HP satu yang kedua itu kalau misalkan lagi keluar 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 rumah itu kalau misalkan berpapasan dengan sesama TKW itu mereka tidak boleh beradu sapa guys tidak boleh saling menyapa dan selama ini dia itu bekerja dalam tekanan guys ya tapi dia bisa bertahan sampai 2 tahun ya hebat ya dia tidak kabur dan satu-satunya cara dia itu menulis di salah satu kertas dan pada saat ke rumah sakit untuk mengantarkan akongnya check up guys akhirnya dia mengasih kertas itu kepada temennya karena selama ini kalau misalkan ketemu sama temennya di rumah sakit itu Mbak Mila ini tidak boleh saling menyapa gitu sehingga dia tidak bisa bercerita dan akhirnya dia menulis semua yang dia alami selama ini di salah satu kertas dan dia kasihkan ke temennya guys dia berharap Paknya ini bisa membantu dia lah ya paling tidak bisa menelpon agensi atau menelpon KDI atau menelpon pengaduan tempat pengaduan terdekat supaya dia bisa keluar dari tempat majikan karena selama ini dia itu tidak bisa menelpon siapapun guys karena memang tidak boleh memegang HP jadi untuk bisa mengabari orang rumah saja tidak bisa guys sedangkan kita bekerja di luar negeri kita pasti akan merindukan orang rumah ya apalagi yang sudah punya suami dan anak ya pasti dia kangen dong ya sama orang-orang rumah dan satu-satunya cara untuk menghibur ya dengan telepon gitu kan tapi sayang banget dia tidak bisa gitu otomatis dia sangat tertekan sekali disitu ya untuk bisa mengabari rumah saja gak bisa ya pasti dia sangat tertekan tapi hebatnya dia bisa bertahan sampai 2 tahun dan dia tidak kabur dan hebatnya lagi dengan cara dia bisa menulis di kertas akhirnya dia bisa bebas guys ya bisa bebas karena Alhamdulillah mbak ini mau membantu untuk menelpon KDI dan Alhamdulillahnya lagi Satgas KDI itu bertindak dengan cepat nah ini pelajaran buat kita semua ya guys jadi apabila teman-teman yang baru datang ke Taiwan itu kalau bisa ditulis semua nomor-nomor penting ya nomor-nomor penting yang bisa dihubungi apabila kita terkena masalah karena untuk jaga-jaga di mana nanti kalau misalkan kita mendapatkan majikan yang seperti Mbak Mila ini di mana kita tidak boleh memegang HP ya jadi kita akan tertekan sekali disitu karena kita gak bisa komunikasi dengan siapapun kalau kita ada nomor HP kan kita bisa menelpon kita bisa menelpon lewat telepon umum ya kalau kita ada nomornya begitu guys oke guys sekian dulu video dari saya dan semoga saja bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa pula klik tombol loncengnya supaya bisa tahu video-video terbaru dari saya dan disini saya nanti akan membagikan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi apabila kita terkena masalah oke guys sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati